Halo teman-teman, selamat datang di channel Apotekar Oke. Sesuai janji Mimin, Mimin akan buat video Q&A part 3 untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab. Kali ini temanya adalah seputar biaya kuliah farmasi, karena banyak banget pertanyaan tentang itu. Langsung aja ya. Ini salah satu pertanyaannya datang dari putrik.a underscore. Aku pengen kuliah tapi kasian orang tua, gimana kak? Banyak banget pertanyaan sejenis tentang biaya kuliah, mahal enggak, ada biaya siswa atau enggak, kayak gitu-gitu. Cuman gak sempat di screenshot satu-satu, jadi langsung aja dijawab ya. Untuk tahu berapa biaya kuliah, kita harus rajin nyari sih. Jadi kalau kita udah mantep untuk menuju suatu kampus, itu kita harus cari biaya kuliahnya di web resminya pertama. Biasanya ada rincian biaya kuliahnya, ada yang merinci per semester, ada juga yang biaya masuk awal doang. Kayak gitu. Terus, tapi kalau misalnya di web enggak ada, di web resminya enggak ada, bisa juga cari di web lain. Misalnya di biayakuliah.web.id. Sekarang banyak banget kok di internet bertebaran sharing tentang biaya kuliah farmasi di berbagai universitas di Indonesia. Jadi, ya tergantung kita aja mau apa enggak nyari informasi itu. Ini memin coba cari salah satu contohnya dari Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi. Ini saya ambil langsung dari webnya, web resminya. Yang pertama dibahas adalah biaya kuliah program studi D3 Farmasi. Ini kita ambil yang paling murah aja ya. Yang paling murah itu pendaftaran di gelombang 1. total biayanya adalah Rp10.200.000. Kalau kamu di gelombang 2, Rp10.700.000. Kalau kamu di gelombang 3, Rp11.200.000. Itu biaya semester pertama. Nah, untuk tahu biaya semester kedua, diperkirakan dari sini. Dari nomor 3 ya. Kuliah teori. Nah, ini Rp1.000.000. Praktikum Rp1.500.000. Jadi, untuk semester 2 dan seterusnya, kemungkinan sekitar Rp1.000.000 ditambah Rp1.500.000 berarti Rp2.500.000. Sekitar itu. Bisa lebih, bisa kurang. Jadi, kamu harus siapkan dana sebesar itu. Jadi, di awal semester harus punya Rp10.200.000, paling tidak. Atau mungkin tahun depan udah naik lagi, mimin nggak tahu. Terus, di semester berikutnya harus punya uang paling nggak Rp2.500.000. Lebih bagus sih dilebihin ya, jadi Rp3.500.000 gitu. Biar aman. Seperti itu. Nah, terus untuk yang Rp1.000.000. Masih dari Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi. Ini letaknya di Bogor, Ejelbarat. Yang Rp1.000.000. Yang paling murah itu, yang ini tetap gelombang 1, yaitu Rp10.750.000. Kalau kamu daftar di gelombang 2, Rp12.250.000. Kalau di gelombang 3, Rp13.450.000. Untuk tahu biaya semester 2, 3, dan 4-nya, mungkin bisa dari sini ya. Nomor 3 dan nomor 4, kuliah teori dan praktikum Rp1.900.000 dan Rp450.000. Berarti sekitar Rp2.350.000 itu minimal. Jadi, dana yang harus kamu siapkan minimal adalah Rp11.000.000 di awal semester dan sekitar Rp3.000.000 lah di semester berikutnya. Seperti itu. Kemudian, contoh lain, Universitas Swasta yang lain adalah Universitas Pancasila. Nah, ini Mimin dapat dari biayakuliah.web.id. Dia cukup lengkap sih, ada semester 1 sampai semester 8. D3 Farmasi dan S1 Farmasi bisa dilihat di sini. Ini cukup besar sih ya dananya. S1 Farmasi sekitar Rp20.000.000, D3 Farmasi sekitar Rp17.000.000 per semester. Ini cukup mahal. Buat Mimin sih cukup mahal. Nah, bagaimana dengan Universitas Negeri? Kalau Universitas Negeri itu lebih ramah terhadap teman-teman yang kurang mampu. Karena dia menggunakan UKT. UKT itu jadi kita bayar dari semester 1 sampai semester 8 itu sama. Sekian gitu misalnya. Tidak ada biaya uang pangkal, uang pembangunan itu nggak ada. Jadi, misalnya Rp7.000.000, Rp7.000.000 aja terus sampai lulus. Rp500.000, Rp500.000.000 aja terus sampai lulus. Nah, besarnya itu juga ditentukan dari kemampuan orang tua. Nah, mahal apa nggak jadinya di Farmasi? Relatif. Tergantung penghasilan orang tua kamu dan penghasilan kamu. Kalau kamu penghasilannya Rp100.000.000 per bulan, ya ke sekolah Farmasi nggak ada apa-apanya kan. Tapi kalau kamu penghasilannya cuma Rp2.000.000 per bulan, nah ini berpengaruh banget. Oke, kira-kira segitu aja pembahasan tentang biaya kuliah Farmasi di Q&A part 3 ini. Mimin akan buat satu part lagi Q&A untuk menjawab sisa-sisa pertanyaan yang belum berjawab. Terima kasih sudah menonton. Like dan subscribe-nya akan sangat Mimin hargai. Terus komen di bawah juga kalau ada ide video apa yang perlu Mimin buat berikutnya. Dan sampai jumpa.